Jembatan penghubung antardesa di Kampung Sawah, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Ambruk. Jembatan sepanjang 12 meter dan lebar 5,5 meter tersebut, ambruk akibat pondasi yang rusak karena tiang penyangganya amblas terkikis air sungai. Akibat ambruk kejembatan, aktivitas warga pun terganggu. Kendaraan tidak bisa melintas dan mencari jalan lain. Sedangkan pejalan kaki yang akan melintas harus menaiki tangga yang terbuat dari bambu. Menurut warga, usia jembatan tersebut sudah cukup tua dan menjadi akses penting bagi warga untuk bisa beraktivitas. Enggak tuh emang? Enggak ada, enggak ada hujan. Ya terik gini aja, panas kayak gini. Ini kalau menurut warga, ambruknya itu jembat apa sih Pak? Akibat longsor tanahnya aja, pendaknya sudah runtuh. Emang ini dibangunnya waktu tahun berapa sih Pak? Kalau tahunnya saya lupa itu, sudah lama sih. Ada 30 atau 50 tahun? Ada kayaknya. Ada ya? Ini biasa untuk melintas warga, perekonomian warga atau seperti apa nih kalau jembatan? Iya. Saat ini warga yang menggunakan kendaraan harus memutar dengan jarak lebih dari 5 km saat akan beraktivitas. Ambruknya jembatan Mursni terjadi akibat faktor alam dan usia. Menurut pihak dinas PUPR, PMK Pandeglang terkendala biaya untuk perawatan jembatan, terutama yang kondisinya sudah tua. Masih menggunakan kondisinya pasangan batu dan tidak dikolomliat. Dari bongkahan ini kayaknya besi-besinya juga kurang tidak seperti konstruksi yang masih baru. Nah Pak, untuk akibatnya sendiri menurut PUPR seperti apa sih Pak? Dari hasil pemeriksaan? Kalau untuk sementara sih, ini belum kita, ya dari aliran sungai juga. Jadi memang kelemahannya kalau konstruksi pasangan batu ya terkikis air itu. Memang kalau yang baru itu kita ada ikatan masing-masing ikatan dengan jalan. Sehingga apabila gerusan itu kita sudah diberi warning gitu. Kalau yang bangunan lama biasanya warningnya nggak kurang-kurang ini. Jadi bisa langsung sekaligus gitu. Untuk melancarkan aktivitas masyarakat, pihak yang berencana akan membuat jembatan sementara. Arnil Maranus dan Andres Hopian melaporkan dari Kabupaten, Pandeglang.